Oke, yuk. Oke, selamat menikmati. Terima kasih banyak. Ini berapa kali ini, Kim? Berarti ini kedua kalinya, tapi menurut saya kedua kalinya ini sama sangat bersejarah buat saya. Karena yang pertama, saya di 2016 mendapatkan sebagai pendatang baru. Yang itu artinya, saya disini dulu bukan siapa-siapa. Dan saya mengulangkan single Kesempuran Cinta, dan akhirnya saya bisa dikenal banyak orang. Dan penghargaan pertama, yaitu berawa dari Dasyat World. Dan akhirnya, sekarang saya bisa mendapatkan lagi dengan bukan mendatang, tapi sebagai solo pria. Jadi, saya ingin berterima kasih atas dukungan dan support dimanapun. Yang pastinya juga di luar sana, orang tua, terus di dalam manajemen. Yang pastinya orang-orang yang benar-benar tahu akan karya saya dari nol. Yang pastinya ini adalah bukan hanya sekedar penghargaannya, tapi ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab saya. Bagaimana saya untuk bisa tetap berkonsisten dengan penghargaan-penghargaan yang saya dapat. Dengan cara ya, gimana caranya saya konsisten di dunia musik, tetap berkarya. Terus, ya pastinya tetap memberikan karya yang bukan hanya sekedar karya, tapi benar-benar ingin menampilkan karya yang memang jujur, tulus, dari hati. Ya, contoh kayak saya, gimana caranya konsisten, saya mengeluarkan album jejak. Dan, enggak nyangka ternyata bisa langsung dapat penghargaan segala macemnya. Intinya ini adalah mungkin hasil buah manis dari pencapaian atau enggak proses album kemarin, proses single-single saya kemarin. Ini sudah, pastinya, tetap puas enggak sih dengan banyak penghargaan dan karyanya juga benar-benar puas belum ya dengan hasil sekarang? Kalau dibilang puas, saya belum puas karena saya masih benar-benar ingin mencapai target, impian dan tujuan saya. Karena masih banyak impian dan cita-cita saya masih belum tercapai. Album jejak kemarin rilis itu adalah salah satu impian yang sudah terwujudkan. Dan saya masih banyak, saya masih butuh konser, saya masih pengen membuat album-album lagi. Dan tingkat kesuksesan menurut saya itu bukan di saat saya mendapatkan pencapaian seperti ini. Tapi, prosesnya, perjalanan menuju ke sininya. Dan kesuksesan menurut saya nanti, ketika saya udah enggak ada. Tapi lagu saya masih dinyanyiin sama banyak orang, dikenang, itu sukses. Jadi, kalau untuk sekarang lah, saya tetap pengen berkarya lah, bernyanyi. Kayak gitu didedikasikan buat saya. Ini saya didedikasikan untuk semua yang men-support saya. Saya ada tim di sini, saudara, keluarga yang men-support. Terus juga banyak keluarga. Terus net talent management. Ada Chris Veles di sini yang selalu dukung. Banyak sebenarnya. Tentang di perjalanan saya. Album jejak juga, karena banyak yang ngurus di album jejak. Jadi, ini satu pencapaian menurut saya di awal tahun 2019, saya, oh sorry, di akhir 2018, dan di awal 2019 saya sudah mendapatkan penghargaan. Jadi, berharap ini awal pintu untuk penghargaan-penghargaan lain. Pesanya, siapa aja untuk kategori ini? Pesanya tadi ada tulus, ada harga. Pesanya bagaimana turasi bisa ngalahin dulu? Bukan mengalahkan, tapi sebenarnya saya masuk nominasi sudah alhamdulillah. Cuman, ya nggak tahu. Saya yang penting, ya nyanyi, mendapat, ya alhamdulillah. Masyarakat saja yang berlaku, yang nilainya. Cuman gini loh, ini tidak jadi patokan untuk saya dalam arti saya sudah mendapatkan penghargaan atau apa. Tapi yang pasti, ini adalah motivasi atau nggak ini alat motivasi untuk saya bisa tetap berkarya. Terima kasih bahkan bacaan juga. Bukan sikit, ya. Ya, untuk Pak Bogum, thank you so much karena udah nyanyi lagu saya. Dan saya adalah, makasih semoga sama dia karena saya nontonin drama dia, Encounter. Jadi, saya kaget kalau yang nyanyi ternyata dia. Jadi, saya berharap semoga bisa ketemu terus bisa kerjasama. Waduh, amin. Makasih.